Intro Direktur Paskasarjana Universitas Patimura Alex Retraubun saat ditemui mengatakan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru program S2 dijadwalkan bersamaan dengan penerimaan mahasiswa S1 Proses pendaftaran mahasiswa baru ini akan dimulai pada Mei dan Juni 2021 mendatang Saya kira kita akan segera dia pendaftaran mahasiswa baru itu dia sejalan dengan polisi di Unpati kan jadi semua pada saat kesempatan dibuka untuk S1 ya itu sama S2 juga pasti sama Sama ke S1 juga Sama dan tinggal bedanya itu ya tentu yang mau masuk S2, S3 tunjukin ijasanya kemudian tes tuvernya dan sebagainya sehingga kita bisa nyatakan yang bersangkutan lulus atau tidak Bulan apa sudah mulai penerimaan mahasiswa pas S2 Sarjana begitu Pak? Saya kira nanti pada bulan Mei Juni kan mulai tes itu Sudah mulai tes itu Mei Juni? Ya Retraubun menambahkan Paskasarjana Unpati hadir guna membantu peningkatan SDM Maluku dalam dunia pendidikan sesuai ilmu tertentu sehingga kalau sudah ada Paskasarjana Unpati kenapa harus keluar Maluku yang tentu lebih mahal Tujuan Unpati membuka Paskasarjana agar anak-anak daerah Maluku dapat meningkatkan kualitas keilmuannya Program Paskasarjana kini sudah ada di Maluku jadi bisa dimanfaatkan Janis Balol melaporkan Jangan lupa like săfia Jangan lupa like, share mère dan subscribe dan juga Terima kasih telah menonton!